Pubertas pada remaja Tahukah kamu apa itu pubertas? Pubertas adalah masa perubahan fisik dan emosional yang terjadi saat seseorang tumbuh dewasa. Ini adalah petualangan menuju kedewasaan dan kesiapan untuk menghadapi dunia dengan lebih mandiri. Ciri pubertas pada anak laki-laki yaitu ada dua, ciri primer mengalami mimpi basah, sedangkan ciri sekundernya suara bertambah besar atau berat, tumbuh jerawat, keringat semakin banyak, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh. Dada melebar lebih membidang, tumbuh jakun atau kumis, pertambahan volume testis, percepatan pertumbuhan, dan tubuh semakin kekar karena bertambahnya masa otot. Umumnya terjadi pada usia 11-12 tahun, berakhir pada usia 16-17 tahun. Ciri pubertas pada anak perempuan yaitu ada dua, ciri primer mengalami haid atau menstruasi, sedangkan ciri sekundernya suara semakin melengking, tumbuh jerawat, keringat semakin banyak. Cara untuk mengatasi pubertas yaitu, 1. Bicarakan dengan orang tua, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua atau wali tentang perubahan yang sedang terjadi. 2. Temukan informasi yang tepat, baca buku atau artikel yang menjelaskan pubertas dengan bahasa yang mudah dimengerti. 3. Jaga kesehatan, makan sehat, tidur cukup, dan olahraga membantu menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Kalian semua sedang menjalani perjalanan yang menakjubkan. Ingatlah bahwa setiap orang mengalami pubertas pada waktu yang berbeda, dan itu benar-benar normal. Jangan ragu untuk bertanya dan berbicara tentang perasaan kalian. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, bagikan konten ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.